100 lebih berumah tangga di desa Tampak Anjarilir, kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar, dilatih mengolah makanan bergizi, mencegah stunting. Salah satu menunya adalah kue sebagai makanan pendamping berupa bolu singkong yang dicampur dengan sayur. Pelatihan ini digelar Gusya Bidin Syah, Sekretaris Komisi 3 DPRD Kalimantan Selatan, di sela sosialisasi perda. Pelatihan ini merupakan implementasi dari perda pemberdayan masyarakat dan desa. Gusya Bidin Syah menyebut tak hanya sekedar mensosialisasikan materi dari isi perda, praktek secara langsung juga dilatih efektif agar perda bisa dipahami masyarakat secara luas. Tidak hanya itu mencegah stunting, pelatihan ini juga diharapkan bermanfaat bagi para IRT yang ingin memulai berwirausaha menambah penghasilan keluarga. Dan juga pada hari ini kami berada di desa Tambangkanya Budir, langsung mengaktiflasikan daripada perangkannya yang tersebut. Jadi kami hari ini mendapatkan pelatihan, berikan pelatihan lupa-lupa. Saya akan bilang bagi guru yang pada hari ini diikuti oleh Bapak Bidin Syah, 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 Bapak Bid 30,1 persen. Berbagai upaya pun terus dilakukan semua pihak termasuk wakil rakyat yang diharapkan terlibat langsung untuk menangkulangi dan menurunkan angka stunting, khususnya di Kabupaten Banjar.